Wa na'udzubillahi min syururi ampusina wa min sayiati amalina. Mayyahdillahu falamudillalah wa maydil falahadilah. Ashadu an la ilaha illallah wa rahmatullahi wa barikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuku wa khatamun nabiyyin wal mabawusu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa shafiina wa maulana abil qasimil mustafa Muhammad. Al-Fatihah Al-Fatihah Surat Ash-Yams Surat yang ke-91 Yaitu ayat 11 Sampai ayat yang ke-15 Dan berarti Bahwa sebetar petang Kita akan mulai Dengan maaf sebetar pagi Kita akan mulai dengan surat baru Yaitu surat Al-Lail Bapak-Ibu sekalian bersama kita Ada Ustadzun Arta Safi Saleh Kita minta kepada beliau dengan Segala hormat untuk membimbing kita Memandu kita Membaca ayat Surat Al-Quran Dengan Asin Dengan Mahraj-mahraj yang benar Yang baik dan kita semuanya menyimaknya Sehingga kita juga bisa belajar Dan Bapak-Ibu yang ingin Mengikuti Pembacaan Al-Quran kita Bisa buka musabnya masing-masing Surat Asyam Surat yang ke-91 Ayatnya 11 sampai 15 Atau bisa juga Mengikuti di screen Bersama dengan kita semuanya Karena di screen Yang nampak juga lumayan besar Cuma memang karena screen ini Tempatnya tidak terlalu besar Saya juga harus di scroll-scroll Aku yang sama dimilakan Allah Kita persilahkan dengan segala hormat Kepada Ustaz Zina Ustaz Saffa Yusoleh Untuk memandu kita Membimbing kita Membaca Surat Asyams Surat ke-91 Ayat ke-15 Ayat ke-15 Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum. 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 Surat ini adalah turun di Mekah. Disebut surat Makiyah. Jumlah ayatnya 15 ayat. Dan tadi kita sudah baca ayat terakhir sampai 15. Jadi insya Allah selesai pada petang ini surat Asyams. Dan esok kita akan mendapatkan surat baru. Yaitu malam. Surat Al-Lail. Jadi di dalam Al-Quran ada satu surat yang membahas susus tentang malam. Pada pertemuan tadi pagi, kita sudah sampai di ayat 9 dan 10. Ini adalah ilustrasi yang menjelaskan kepada kita bahwa hati kita harusnya sebening, kristal seperti ini. Ini adalah semacam balon atau gelembung. Bisa terbuat dari sabun, bisa terbuat dari air, ataukah embun. Dan kita lihat kalau dia terbentuk dari embun pun atau balon pun itu pasti sangat-sangat bening. Sedemikian beningnya, lalu kemudian membiaskan, menyampaikan, memperlihatkan apa-apa yang ada di sekitarnya. Jadi kalau hati kita bening akan menampung semua yang ada di sekitarnya. Hati yang bening adalah hati yang benar-benar hanya menghadap kepada Allah. Tapi pada saat yang sama, menampung seluruh makhluk Allah. Makanya Nabi Muhammad kita disebut dengan Rahmatallil Alamin. Karena hati Nabi kita adalah sebening kristal. Dan karena sebening kristal, maka kemudian menangkap seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Sehingga beliau disebut dengan Rahmatallil Alamin. Apakah cuma beliau saja yang bisa menjadi Rahmatallil Alamin? Jawabannya tidak. Kita semuanya bisa ke sana. Makanya Allah mengatakan bahwa kalau ingin mencapai derajat Rahmatallil Alamin juga, maka contohnya suri teladannya ada pada Nabi. Dalam surat 33 ayat 21 biasa kita angkat, Allah berfirman, Jadi pada diri Rasul itu ada uswatun hasanah. Bagi siapa? Bagi siapa saya yang ingin berjumpa dengan Allah. Dan juga siapa yang ingin sukses bahagiannya 3 mil akhirat. Dan siapa saja yang ingin selalu menghadirkan Allah pada jiwanya. Nah itulah yang kita bahas terakhir tadi pagi, di mana Allah berfirman, Ini adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya. Kita sampaikan bahwa di surat Asyamsi ini semuanya berpasangan. Pasangannya matahari adalah bulan. Lalu kemudian pasangan berikutnya. Pasangannya siang adalah malam. Pasangan berikutnya lagi adalah pasangan langit dan bumi. Itu ayat 1-6. Jadi ayat 1, ayat 2, 4 berpasangan. Ayat 3, 4 berpasangan. 5, 6 berpasangan. Tetapi tiba-tiba masuk satu ayat, ayat 7. Cuma tujuh ayat yang berkaitan dengan ini. Apa namanya? Ayat 3, 5 berpasangan. Nafs itu memiliki kisibilitas. Memiliki lentur. Lentur bisa ke bawah, bisa ke atas. Bisa hujur, bisa takwa. Jadi jiwa. Maka kemudian siapa yang menentukan ke bawah atau ke atas, hujur ataupun takwa, kita. Itulah nafs kita. Kalau bukan kita, tentu tidak perlu kita diminta yang bertanggung jawaban. Kenapa kita ke bawah? Kenapa kita melakukan perbuatan jahat? Tapi karena kita yang menentukan jahat baiknya kita, maka kalau kita melakukan kejahatan, diminta pertanggung jawaban karena kehendak kita. Dan kemudian kita melakukan kebaikan, kemudian Allah berikan kepada kita reward, yaitu hadiah. apresiasi dalam bentuk apa yang disebut dengan kebahagiaan, jannah. Itu adalah Baru kemudian, baru kemudian, jadi setelah itu. Jadi, baru kemudian, dimulai dengan kata kada, artinya sungguh, benar-benar. Sama dengan surat al-mu'minun. Al-ladihum, al-ladihnahum pihi, al-ladihnahum, al-ladihnahum pih solatim khasyun. Wal-ladihnahum anilabwi moridun. Sini adalah, ada juga, sungguh, benar-benar. Aflaha beruntunglah. Man, orang atau siapa saja. Jadi, penggunaan kata man disini menunjukkan bahwa ini umum. Jadi, kalau Nabi itu suci, ya karena dia secara pribadi mampu mempertahankan kesuciannya. Mampu mempertahankan tadi nafsi wa masawah tadi. Sebagian kita, sebagian besar kita manusia tidak mampu. Tapi ini kata man disini artinya siapa saja. Siapa saja ini artinya tidak terbatas pada Nabi. Jadi, kalau seandainya hanya Nabi, berarti tidak ada gunanya kita belajar. Kenapa? Tidak mungkin kita juga menyempurnakan jiwa kita. Tapi diutusnya Nabi sebagai uswatun hasanah, menunjukkan bahwa Nabi diutus sebagai petunjuk, sebagai pandu, sebagai guide untuk meng-guide kita supaya juga mencapai derajat sempurna itu. Jadi, kata aflaha ma zakaha. Sungguh beruntunglah siapa saja. Zakaha yang mensucikan hak. hak ini kembali ke mana? Kepada nafs tadi. Jadi, demi nafs dan apa-apa yang menyempurnakannya. Yang menarik juga sekarang dari atas itu perempuan semua. berarti siang juga adalah perempuan. berarti siang juga adalah perempuan. juga malam berarti perempuan. berarti langit perempuan. berarti bumi juga adalah perempuan. Wah, nafs juga adalah perempuan. Jadi, semuanya perempuan. Dan faktanya memang kita berasal dari perempuan. Ini tidak bisa kita pungkiri. Perempuan bagi kita waktu kita berada dalam rahimnya, ibu kita atau perempuan itu adalah makrokosmos. dia itu adalah bagaikan universe. Bagaikan alam semesta. Di mana kita muncul dari dalamnya. Muncul dari dalam darah dagingnya. Kita muncul dari dalam tubuhnya. Dengan demikian, alam semesta juga disebut perempuan tadi. matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi. Bahkan jiwa kita disebut sebagai perempuan. Luar biasa jemaah sekalian. Tidak ada, saya kira, kitab suci yang memberikan penghormatan. Setinggi Al-Quran memberikan penghormatan kepada perempuan. Di beberapa tempat di belahan dunia ini yang mengaku memberikan penghormatan kepada perempuan, tapi mereka sebetulnya punya agenda, yaitu memperjual belikan perempuan. Mereka membiarkan auratnya dibuka untuk kemudian dishooting, difoto, lalu kemudian digunakan untuk menumpang menjual produk-produk. Jadi terkadang kita menyaksikan yang dijual mobil atau kereta, tetapi di situ ada perempuan yang kelihatan auratnya terbuka. Yang dijual adalah obat-obatan, tapi di situ ada perempuan yang auratnya terbuka. Apa artinya jiwa sekalian? Perempuan harus menyadari bahwa mereka digunakan sebagai alat kaum kapitalis. untuk merekrut keuntungan yang begitu banyak, sementara yang diberikan kepada mereka, tidak seberapa dibanding dengan kesediaannya membuka auratnya. Mereka telah memenuhi keinginan kaum kapitalis dengan melanggar keinginan Allah SWT. Maka Al-Quran memberikan penghormatan yang luar biasa. Sampai kepada nafs kita, jiwa kita dihitung perempuan. Maka beruntunglah siapa saja zaka yang terus-menerus menjaga kesucian jiwanya. Menjaga kesucian jiwanya. Agar jiwanya tetap menjadi mahligai. Jiwanya tetap menjadi arahnya Allah SWT. Jiwanya tetap menjadi Baitullah. Jiwanya tetap menjadi Ka'bah. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul adalah termasuk man, orang yang berhasil menjaga kesucian jiwanya. Sebaliknya, Wa kada khaba man dasaha. Sungguh merugilah orang-orang yang dasaha mengotorinya. Apa artinya mengotorinya? Menyimpan gambar-gambar. Menyimpan benda-benda di sana, di mahligai Tuhan yang ada pada dirinya. Karena nafsi kita tadi adalah mahligainya, kedudukannya, kursinya, kursi kebesarannya, arahnya, baik-baiknya di dalam jiwa kita. Maka kalau kita menyimpan sesuatu di sana, Bapak Ibu bisa bayarkan, kalau ada kursi di rumah Bapak Ibu yang begitu mahal, yang hanya diduduki oleh tamu yang sangat penting, misalnya Presiden, Perdana Menteri, Prime Minister, terus Raja, King, atau Kekuin, Ratu. Hanya itu saja menempati di sana. Tetapi begitu Bapak Ibu masuk ke sana, di rumahnya melihat di atas kursi, ada kucing beberapa yang tidur di sana. Ada makanan dan sisa-sisa makanannya di sana. Coba kita lihat bayangkan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau tiba-tiba datang ke kursi, atau ke singgah sana, atau mahliga itu, dan di sana kita temukan adalah kucing-kucing yang beranak, dengan makanan-makanannya, dengan kotoran-kotorannya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekarang. Nah, begitulah juga dengan jiwa kita. Jiwa kita adalah mahligainya. Jiwa kita adalah kedudukannya. Jiwa kita adalah baiknya. Tetapi lalu kemudian kita menyimpan di sana, yang di mata Allah itu adalah, dalam tanda petik, adalah bayangan saja. Kotoran-kotoran penciptaan sebetulnya. Kata kotoran di sini bukan, jangan bayangkan kotoran yang najis, tapi maksudnya memberantasi. Seperti kalau di atas meja kita banyak mainan anak-anak, kita anggap itu berantakan. Memberantaki. Yaitu memberantaki. Itu namanya kita anggap kotoran. Jadi memberantaki tempat itu. Begitulah juga dengan jiwa kita. Itulah sebabnya Allah mengatakan bahwa, syirik itu adalah najis. Sungguhnya di dalam jiwa orang musyirik itu ada najis. Kenapa? Karena menyimpan sesuatu di dalam mahligai Tuhan. Menyimpan sesuatu di dalam tahta kebesaran Allah yang ada pada jiwa kita. Maka beruntunglah orang yang tetap mempertahankan kesuciannya, dan yang ada di sana hanya lemah kotoran saja, dan merugilah. Kade, sama-sama kade. Jadi keuntungan dan kerugiannya sama. Jadi keuntungan dan risikonya sama ini. Kalau semakin tinggi keuntungannya, semakin tinggi keuntungannya juga. Kata orang, high risk, high opportunity. Jadi keuntungannya, semakin tinggi juga risikonya. Kata khaba ini bisa bermakna merugi, bisa juga bermakna celakah. Tidak dapat apa-apa. Kade khaba mandasaha. Bagi mereka mengoturnya. Kalau kita tanya seorang ulama yang bernama Murtadak Mutahari, mengatakan, apa yang sedangkan dasaha di sini? Dia katakan, yaitu menuliskan sesuatu yang berbeda dengan tulis yang hadapannya. Jadi ibaratnya, kata Mutahari, di jiwa kita itu sudah tertulis ayat-ayat Allah. Semua ayat-ayat Allah sudah tertulis di sana. Ketika kita menuliskan lagi sesuatu yang berbeda dengan huruf-huruf itu, maka kemudian salah. Misalnya, Bapak Ibu lihat, di atas sini sudah ada tulisan. Tulisan H, baru ada Mat, baru ada Ba. Tiba-tiba saya menulis yang baru di sini. Menuliskan misalnya, misalnya menuliskan misalnya huruf Jin. Atau misalnya menuliskan huruf Tok. Baru menuliskan lagi belakangnya pakai Shin lagi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu tidak bisa baca lagi di dalamnya. Pertama kali saya tuliskan tadi huruf Ho. Kemudian tulis lagi huruf yang lain. Baru kemudian terakhir tadi huruf Shin. Belum lagi ditambah. Karena ada 28 huruf. Maka setiap, ini kan huruf Ho. Berarti ada 27 huruf, ia mungkin tidak cocok baginya. Satu-satunya yang cocok baginya adalah Ho. Khabah tadi. Kenapa? Karena tadi tulisannya Khabah. Jadi artinya, karena ada 28 huruf, maka ada 27 huruf yang tidak cocok dituliskan pada dirinya. Nah, ketika kita menuliskan huruf-huruf yang tidak cocok dengannya, maka dia rusak. Tapi kalau kita tulis misalnya, Man. Tulis Man di sini. Maka ini cocok. Tidak mengotorinya namanya. Menjaga. Menjaga. Agar tetap terbaca Man. Ada Aflaha. Man. Zakaha. Tapi kalau di sini, harusnya Ho. Tapi kemudian kita tulis Jim. Kita tulis Shin. Kita tulis Sin. Kita tulis Tok. Tak. Dan sebagainya. Maka semuanya akan mengotorinya. Jadi karena Murtada 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 Hari, yang disuruh dasar itu adalah menuliskan sesuatu pada jiwa kita yang bukan tulisan asli dari Allah. Tulisan asli dari Allah adalah fitrah. Fitrah itu adalah kitab suci Al-Quran. Makanya supaya kita kembali kepada fitrah kita, ya kembali kepada Al-Quran. Ya. Tidak ada cara lain kecuali hanya kembali kepada Al-Quran. Karena fitrah kita dari Allah. Al-Quran dari Allah. Sumbernya sama. Sama-sama zat yang maha esah. Sama-sama zat yang wujudnya tunggal dan zatnya juga tunggal. Kemudian kita lihat berikutnya. Jadi Bapak Ibu Sekali, lihatlah ini adalah ilustrasi yang menarik. Lihatlah ini. Ini adalah orang sebetulnya di dalam sini. Tapi manusia itu disimbolkan oleh kepalanya. Kita lihat simbol kepalanya. Lalu kemudian, karena kita berjumpa dengan dunia yang begitu beragam, begitu banyak, ternyata semuanya kita simpan dalam kepala kita. Warna-warni ini. Kalau disimpan dalam pengertian diingat saja, tidak masalah. Tetapi disimpan di sini membentuk karakter kita. mengotori fitra kita. Nah, akhirnya kemudian yang terjadi nanti adalah togok. Merasa dirinya lah semuanya. Merasa dirinya lah yang membuat merah jadi merah. Yang membuat hijau jadi hijau. Yang membuat kuning jadi kuning. Yang membuat hitam jadi hitam. Yang membuat putih jadi putih. Yang membuat abu-abu jadi abu-abu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya akulah, sayalah. Kalau bukan aku, bukan saya, maka tidak ada lagi apa-apa. Nah, seperti itu. Maka ini yang menyebabkan manusia menjadi togok. Maka Allah matakan, Jadi kaum samud, kaum samud mendustakan. Mendustakan apa kan tiba-tiba kaum samud nih? Coba tadi Bapak yang baca dari atas, kan tidak ada cerita riwayat-riwayat. Tidak ada kisah-kisah Nabi. Dari atas tadi, وَالْشَمْسِ وَدُخَهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالْنَهَرِ إِذَا جَلَّهَا وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَهَا وَالْسَمَاءِ وَمَابَنَاهَا وَالْأَرْدِ وَمَاتَاهَا وَمَاتَاهَا وَنَفْسِ وَمَاسَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا قَدَأَفْلَهَا مَنْزَكَهَا وَقَدَخَبَ مَنْدَسَا Tidak ada apa yang bagus sekali lagi. Dari atas itu, cuma itu saja. Berbicara tentang matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, tiba-tiba jiwa dan yang menyempurnakannya. Baru kemudian ada fleksibilitas dalam jiwa sehingga bisa fujura, bisa takwaha. Lalu Allah mengatakan, beruntunglah orang yang mempertahankan khususian jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Kok tiba-tiba masuk di sini, ayat 11. Tiba-tiba قَدَّوَا سَمُّلُّ بِتَقْوَا Artinya, kaum samud dan kaum-kaum yang lain mendustakan itu yang ada dalam jiwanya. Jadi mendustakan fitranya, mendustakan alastubirabikumnya, mendustakan syahadat pertamanya, mendustakan kesaksian pertamanya, mendustakan musyahadanya yang asli. Kata-tiba mendustakannya. Ketika dia mendustakan jiwanya, nafsnya tadi, yang padahal nafs itu dibuat untuk sawwaha, untuk menyempurna, untuk bergerak menuju ke kebadan kesempurnaan, tapi dia dustakan. Maka ditutup dengan topeng-topeng, seperti bahasa kita tadi pagi. Ditutup dengan topeng-topeng, yang namanya topeng, yang bukan aslinya. Topeng itu namanya tabuaha. Ditutuplah dengan topeng. Ini tabuah. Jadi kita artikan ini, kaum samud menutupi aslinya dengan menggunakan topeng. Ditabuaha. Yaitu dengan bersifat togo. Inilah sejak dari awal, diingatkan dari dalam Al-Quran. Jadi artinya ketika kita ingin menjadi seperti para nabi dan rasul, menyempurna, menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka kita harus mulai dari mensucikan kembali jiwa kita dari sifat togo. Karena sifat togo ini yang membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Togo ini yang membuat hidup kita menjadi tak terarah, tak terfokus. Tadinya kita berpikir, kalau saya nanti tamat sekolah, bahagianya saya. Tamat sekolah, stres. Kenapa? Karena mengganggur, tidak ada pekerjaan. Maka berkatalah jiwanya, bahagianya nanti kalau saya sudah bekerja. Begitu kerja di kantor yang baik, ternyata tidak bahagia juga. Kenapa? Karena selalu menunggu tanggal-tanggal merah dan akhir pekerjaan. Begitu hari Senin, hari Seninnya langsung puyuk kepalanya. Senin yang paling tidak disenangi. Begitulah seterusnya, Bapak-Ibu sekalian, sehingga pekerjaannya tidak full heart, tidak sepenuh hati. Begitulah seterusnya, akhirnya apa yang ditunggu? Dia katakan, bahagianya saya kalau nanti saya pengen pensiun. Begitu dia pensiun, apa yang terjadi? Ternyata tidak senang juga tinggal di rumah sendiri. Dia terkena power sindrom. Akhirnya kemudian dia selalu ingin pergi berkumpul dengan teman-temannya, kemana-mana kerjanya. Padahal usia sudah 70-an tahun, 80-an tahun, 90-an tahun, dan seterusnya. Begitulah jiwa sekalian. Sebaik kalau jiwa kita ada togoknya, kaum sawud mendustakan nabinya, yaitu nabi soleh, bahkan menyumbli ontanya, nanti di bawah ada, karena mendustakan itu. Dan setelah mendustakan jiwanya atau fitranya, maka muncullah togok. Qadda batamudu bitabwa dengan ketabwaannya, dengan kesombongannya. Maka jemaah sekalian, inilah yang selalu diingatkan dalam Al-Quran. Jangan sampai kita masuk dalam kategori itu. Kita lihat di sini, mulai dari awal, Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 14. Ini kita mulai dari sini, membaca. Allah berfirman, wa'idha lakul ladhina amanu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, wa'idha lakul ladhina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, qalu mereka berkata, amanah kami telah beriman. Jadi, imannya bukan ditentukan hatinya, tapi dengan siapa dia berjumpa. Jadi, makanya tadi kita lihat warna-warni wajahnya. Tergantung siapa dia berjumpa. Kalau dia berjumpa dengan orang nasrani, saya juga nasrani. Berjumpa dengan orang-orang yang apa namanya, tidak beragama, saya juga tidak beragama. Pokoknya bagaimana caranya? Yang penting menguntungkan bagi dirinya. Yang penting profitable bagi dirinya. Yang penting mendatangkan privilege bagi dirinya. Wa'idha lakul ladhina amanu, qalu amanah. Apabila mereka berjumpa dengan orang mengaku beriman, maka mereka mengatakan, kami beriman. Di sinilah, di ayat di atas, yang dalam peningkatan, wa minan nasi, may yakulu amanah billahi wabiliyawmin akhir, tapi apa kata Allah? Wa ma'hum bimu'binin. Dia tidak beriman. Kenapa? Dia mengaku beriman hanya karena berjumpa dengan orang beriman. Iza lakul ladhina amanu, qalu amanah. Buktinya, wa'idha khalau ila syayatini. Ketika kembali berjumpa, bergabut dengan syaitan-syaitan mereka, kenasabat ini sudah dengan syaitan? Karena tidak pernah memikirkan Allah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Allah menciptakan dirinya dengan fitronya yang menyebabkan mereka bisa berpikir, bekerja, lalu kemudian mendapatkan keuntungan dunia. Maka mereka tidak pernah berpikir ke sana, topeng yang menutupi jiwanya sudah terlalu tebal. Maka Allah mengikutnya syayatini. Apabila mereka berjumpa dengan syayatini, qalu mereka berkata, inna ma'akum, kami bersama kalian. Jadi tergantung dengan siapa dia berjumpa. Begitu berjumpa dengan para syaitannya, mereka mengatakan, inna ma'akum, semuanya kami bersama kalian. Inna ma'akum, hanya saja, saya tadi, ketika berjumpa dengan orang beriman, mengaku beriman, kami hanya memperolokkan saja orang beriman itu. Nahnu kami mustazi'un. Apa kata Allah? Allahu yastazi'ubihim. Mereka tanpa menyadari bahwa Allah sebetulnya memperolokkan mereka. Allahu yastazi'ubihim. Kenapa? Allah selalu bersama dengan kita. Wa'alamu an'allaha yahunu bainal mar'i wa'albihi. Ketahuilah bahwa Allah itu selalu berada di antara manusia dengan jiwanya. Maka ketika kita mengaku memperolokkan orang beriman, maka Allah sebetulnya memperolokkan mereka. Allahu yastazi'ubihim. Wa'yamuduhum. Dan membiarkan mereka fi di dalam tugian. Tugian dari kata toga, Pak Berskren. Jadi toga ini adalah sama dengan tugian. Fi tugianihim. Mereka dibiarkan di dalam tugianihim. iya mahun, terombang ambil. Tidak jelas. Tadi dia baru pikir bahagianya kalau begini tidak bahagia, begini laguin, dan seterusnya. Itulah sebabnya Bapak-Ibu sekalian di abad modern ini, ketika banyak orang yang sejahtera secara material, tapi pada saat yang sama kita menyaksikan, sering sekali atau banyak sekali saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kejiwaan. Apa sebabnya? Karena terjadi namanya split personality. Apa itu sebetulnya split personality? Yang saya pahami, yang sudah personality itu aslinya adalah fitra nafskita. Tapi kemudian terjadi split. Terjadi pemisah-memisah. Dari mana? Apa namanya? Split itu tergelincir dari. Dia tergelincir dari aslinya. Jadi split personality itu menjadi dualitas. Di satu pihak fitranya memanggil-manggilnya, di pihak lain dia tidak percaya kepada fitranya. Dia lebih percaya kepada di luar yang dijanjikan teman-temannya. Yang dijanjikan sesamanya manusia. Dia percaya bahwa berkunjung ke berbagai tempat itulah kebahagiaan. Dia percaya kalau memiliki segala-galanya mendapatkan kebahagiaan. Dia percaya kalau dia hidup hedon dia akan bahagia. Dia percaya kalau dia hidup wah dia akan bahagia. Maka terjadilah split personality. Akhirnya terjadilah namanya kesombongan mereka keangkuan mereka arogansi mereka yakmahun terombang ambing. Yang namanya terombang ambing itu adalah bagaikan nelayan yang mati mesinya dan patah kayuhnya. Apa? Kayuhnya. Patah kayuh. Kayuh. Yang dipakai apa namanya mendorong perahu di laut. Kayuh ya. Jadi kayuhnya patah. Mesinya mati. Di tengah-tengah lautan yang tak bertepi maka dia menjadi terombang ambing. Dia menjadi mainannya ombak. Kemana saja ombak mendorongnya dia akan kesana. Ketika ombaknya di utara dia terdorong ke selatan. Berbalik arus ombaknya dia terombang. Waktu terusnya terombang. Ambil dalam ketidakpastian. Kita lihat lagi saya dalam surat ala 6. Ini surat ala 6. Kita mulai dari ayat 109. Togaknya tadi ada di ayat 110. Allah mengatakan dan mereka bersumpah dengan nama Allah. Jahda aymanim dengan sungguh-sungguh. Jahda dengan sungguh aymanim. Sumpah. Apa sumpahnya? La ja'at hum ayatun. Seandainya Nabi katanya bisa mendatangkan membawakan kepada mereka satu saja mujizat. Ayah. Jadi ayat ini maksud di sini adalah mujizat. Karena kalau ayat yang datang pada Nabi sudah banyak. Ayat Al-Quran. Mereka bersumpah bahwa kalau membawakan kepada mereka ayatun satu mujizat layu minun Nabiha. Mereka pasti akan beriman kepada mujizat tersebut. Jawablah matkul katakan kepadanya. Innamal ayatu sesungguhnya mujizat mujizat jamak di sini tunggal. mujizat mujizat itu kenapa? Karena di sini mujizat para Nabi yang lain. Ada mujizat Nabi Adam yang lahir tanpa orang tua. Ada mujizat Hawa yang didatangkan langsung dari sorga. Ada mujizat Nabi Nuh dengan banjir bahnya. Ada mujizat Nabi Nabi Hud Nabi Soleh dan sebagainya. Ada mujizat yang terkenal Nabi Ibrahim tidak terbakar api. Mujizat Nabi Musa membela lautan dan banyak lagi yang lain. Mujizat Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Dan banyak lagi. Makanya bentuk jamaah. Kul katakanlah bahwasannya mujizat itu 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 adalah urusan Allah. Kata-kata di sisi Allah kita artikan itu adalah otoritasnya Allah. Bukan otoritas saya sebagai Nabi. Bukan otoritas Nabi kita sebagai pembawa Al-Quran. tetapi kenapa mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar bahwa yang namanya mujizat itu urusan Allah bukan urusan Nabi. Sehingga karena mereka tidak sadar jadi kata-kata yushir di sini syarayash ur itu adalah sadar artinya kena mereka yang namanya sadar itu apa? Sadar itu sebetulnya aslinya adalah terkoneksinya diri kita dengan fitrah kita. Terkoneksinya diri kita yang kecil dengan diri kita yang besar. Terkoneksinya aku kita yang kecil dengan aku yang besar. Aku kita istri mengatakan mobil aku suamiku aku yang besar awal tadi. Makanya kita katakan kenapa nafs itu tidak ada pasangannya karena dia adalah kita kita adalah dia. Mereka tidak sadar karena mereka tidak menyedarkan hadirat Allah mereka tidak mengirimnya. Apa sebabnya disebutkan di sini? karena yang bersangkutan itu telah mendustarkan maka kemudian kami putarkan hati mereka kita tidak orang yang belum beriman. Jadi aslinya tadi mengaku beriman. Tetapi tetap di dalam keangkuhan mereka di dalam ketogaan mereka ia mahun terombang ambing. Di sini sekarang diartikan kebingungan. Jadi inilah sebetulnya awal daripada persoalan-persoalan pribadi. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu semuanya mendengarkan informasi di Jakarta sekarang di Indonesia sampai di Jakarta ada orang yang mengamuk padahal dia mahasiswa S2 mahasiswa S2 magister di sebuah universitas terbesar di Indonesia. Universitasnya bagus tapi sedikit-sedikit mengamuk di mal dia mengamuk di tempat kereta dia mengamuk suka mengamuk akhirnya dikasih surat cuti dari universitasnya bayangkan sekolahnya bagus tapi suka mengamuk dan ternyata setelah di diakosis dia mengidang penyakit jiwa dia termasuk ODGJ orang dengan gangguan jiwa artinya ini sering kita saksikan di dalam masyarakat kita sekarang kelihatannya bagus secara pendidikan bagus ekonominya bagus dan sebagainya tapi gampang setali tersinggung gampang marah kenapa kira-kira itu tadi fito bayani masalahnya adalah di dalam jiwanya ada togo dan akhirnya mereka terombang ambing karena terombang ambing berbicaranya asal saja reaktif berbicaranya reaktif bukan responsif tapi reaktif artinya tidak dipikirkan langsung saja akhirnya kemudian cenderung salah reaksi salah jawaban akhirnya menimbulkan keributan di mana-mana ketegangan di mana-mana Bapak Ibu Jawa yang lebih parah lagi kalau yang menganut penyakit seperti ini adalah justru membawa simbol-simbol agama atau bahkan menjadi pengajar agama akhirnya kemudian lahirlah tadi gerakan-gerakan terorisme radikalisme dan sebagainya kita lihat misalnya surat Yunus lagi surat Yunus surat yang ke-10 ayat 11 surat 10 ayat 11 Allah berfirman walau yu'ajjilullahu linnasi seandainya Allah s.w.t mempercepat yu'ajjilullah seandainya Allah mempercepat linnas bagi manusia apa yang dipercepat asykar keburukan artinya seandainya Allah mempercepat keburukan manusia istijalah bilkhair sebagaimana dia minta dipercepat kebaikan ingat bahwa sekalian rata-rata kita kalau kebaikan ingin cepat makanya pesawat kita tidak ingin terlambat dibayar gaji per bulan tidak ingin terlambat itu semua yang namanya kebaikan tidak ingin terlambat Allah mengatakan seandainya akibat perbuatan manusia syar kita artikan akibat perbuatan kita akibat perbuatan seperti dosa langsung dipercepat begitu kita berbuat salah langsung diganjar begitu kita berbuat dosa langsung dihukum oleh Allah kira-kira begitu maksudnya ayat ini jadi seandainya Allah mempercepat keburukan sebagai akibat daripada perbuatan mereka sebagaimana manusia menginginkan selalu secara fitrawi kebaikan lebih cepat datang maka apa kata Allah miscaya kami sudah putuskan mereka untuk dimatikan untuk disampaikan kepada ajalnya kenapa karena sudah saatnya mati tidak cocok lagi tinggal di bumiku kira-kira begitu Allah berfikir mengatakan ini tidak cocok lagi tinggal di bumi saya kenapa tinggal di bumi saya hanya kerjanya membuat kegaduhan melakukan kesombongan mengadu domba dan sebagainya maka lebih baik laku dia baik laku dia ilahi ajalnya ditutup saja tetapi Tuhan tidak melakukan kenapa diberi kesempatan yang bersangkutan untuk menyempurnakan jiwanya karena janji Allah tadi dengan Allah menciptakan manusia dengan nafs ada di dalam berinya supaya semua orang punya kesempatan yang sama untuk menyempurnakannya tetapi kami membiarkan orang-orang yang tidak yang tidak pernah punya harapan keinginan kerinduan untuk berjumpa dengan kami jadi disini kita mendapatkan satu definisi yang sangat menarik jadi orang yang di dalam kecongkakannya di dalam kesombongannya di dalam ketogaannya terombang ambing kebingungan itu disebabkan kenapa tidak ada keinginan untuk berjumpa dengan Allah jadi kita harus menyalakan api cinta kita harus menyalakan api kerinduan kepada Allah siapa yang tidak menyalakan api kerinduan itu yang barahnya sudah ada barah itu yang kita sebut dengan potensi barahnya sudah ada potensinya sudah ada tapi kalau barah itu kita tidak nyalakan kita tidak kipas-kipas maka dia tidak akan menyala maka kita akan berada dalam tubihan dan kita menjadi yang mahul menjadi kebingungan menjadi berada dalam ketidakpastian sedikit-sedikit bingung sedikit-sedikit marah tidak tenang dari wajahnya kelihatan orangnya tidak tenang semuanya serba salah jalan ke utara salah menyesal coba saya ke selatan saya tidak begini akhirnya jalan ke selatan ke selatan lagi tidak tenang menyesal lagi coba kalau saya tadi ke barat saya tidak begini akhirnya jalan ke barat ternyata tidak tenang juga menyesal lagi coba kalau saya ke timur saya tidak begini akhirnya jalan ke timur ternyata menyesal lagi seperti itu lagi begitu seterusnya ��고 Di dalam ketogaannya, mereka terombang-ambing. Mereka kebingungan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah punya harapan dan keinginan. Mereka tidak pernah punya kerinduan. Lika anak untuk berjumpa dengan kami. Kenapa kata lika anak bisa berjumpa dengan kami? Karena tidak bisa menjumpai Allah kalau tidak melalui para walinya. Harus lika dulu nabi walinya. Baru bisa lipat kepada Tuhan. Mereka tidak pernah punya harapan. Mereka tidak pernah menyalakan api cintanya kepada aku, kata Allah. Mereka tidak pernah menyalakan api kerinduannya kepada kami, kata Allah. Sehingga mereka fitubriani biapapun. Begitulah. Kenapa nabi bisa sampai kepada si Datul Muntah? Disebutkan di sini. Kita mulai dari sini. Rasulullah benar-benar menjumpai cahaya paling tinggi itu sebelum Allah. Yaitu Malaikat Jibril. Walakadarahu nazlatan ufrah dikali yang lain. Dimana? Ainda sidratil muntaha. Yaitu di sisi sidratil muntaha. Muntaha adalah puncak tertinggi yang bisa dicapai. Ingat kata-kata. Waila rabi kamuntahaha. Itu dari situ muncul. Ainda ha jannatul ma'wah. Karena disitulah letaknya kebahagiaan sejati. Kata-kata jannatul ma'wah secara harafiyah. Artinya sorga tempat tinggal. Tapi kalau kita artikan secara lebih mendalam. Itu adalah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan abadi. Ma'wah itu kan tempat tinggal abadi di sana. Jadi itulah kebahagiaan abadi. Nabi sudah sampai di sana ketika sebagian besar orang masih menganggap sidratil itu masih tertutup. Kenapa? Tertutup mata batinya untuk menyaksikannya. Tapi Nabi sudah sampai di sana. Bagi kita masih tertutup. Kenapa masih banyak topeng-topeng tuwayan yang kita pakai. Kenapa Nabi bisa melihat sidratil muta? Ketika sidratil muta bagi kebanyakan orang masih maya gesha. Dikatakan karena Nabi sudah sampai pada level basirahnya Nabi tidak mungkin lagi berpaling dari keindahan dia. Dan tidak mungkin lagi togok. Tidak ada penyakit togok. dan tidak ada penyakit split personaliti. Tidak ada penyakit splitnya menyimpangnya dan tidak ada penyakit melampaui batasnya togoknya. Merasa diri lebih. Merasa akulah. Jadi inilah Bapak-Ibu sekalian yang menyebabkan Nabi sampai ke sana. Seperti itu. Kita kembali lagi ke sini. Karena kaum samud mendustakan fitrahnya, yaitu nafsi wa masawaha, kita sebut fitrah, maka dengan apa dia menutupinya tabwaha. Akhirnya apa yang terjadi, karena kaumnya begitu, mayoritas begitu, akhirnya muncullah di tengah-tengah mereka. Ingat, pemimpin itu muncul dari tengah-tengah kita. Kalau kita menghidupkan kebaikan-kebaikan, maka muncul pemimpin yang baik. Kalau kita menghidupkan keburukan-keburukan, muncul pemimpin yang celaka. Maka siapa yang mengikuti pemimpin yang celaka? Ya memang orang yang selalu berpikir buruk. Siapa yang mengikuti pemimpin yang suci? Mereka selalu berpikir untuk menjaga kesuciannya. Jadi, kadha'aflah man zakaha, karena selalu akan mencari pemimpin yang suci, yang bersih, yang maksum. Tapi sebaliknya, kadha'abah mandasa, kenapa dia celaka? Karena selalu mencari pemimpin yang asyukah, yang celaka. Ketika dibangkitkan di tengah-tengah mereka, pemimpin yang celaka. Jadi Allah akan berikan kepada kita pemimpin sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Cobalah kalau kita semuanya ingin bersenang-senang. Pasti Allah angkat di tengah-tengah kita pemimpin yang bersenang-senang. Karena pemimpin duniawi itu adalah muncul sebagai konsekuensi daripada keinginan konstituennya namanya. Kalau konstituennya bersenang-senang, ya akan muncul pemimpin yang mengajaknya bersenang-senang. Tapi kalau konstituennya adalah orang yang serius, muncul pemimpin yang serius juga. Jadi tidak bisa kita menyalahkan pemimpin di atas, kita juga harus memulai dari diri-diri kita masing-masing. Sebagaimana firman Allah, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu masyarakat, suatu negara, suatu negeri, suatu daerah. Kalau diri-diri orang-orang yang ada dalam negeri itu tidak merubah dirinya. Itulah sebabnya tadi pagi kita katakan tidak cukup hanya dengan mengkritik saja. Tidak cukup dengan hanya menjelaskan saja. Kita harus memulai dari diri-diri kita masing-masing. Kita harus melihat mungkin merubahnya kalau Anda sendiri tidak mampu merubah diri Anda sendiri. Orang tidak akan bisa mengontrol alam kalau tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Orang tidak akan bisa mengetahui rahasia makrokosmos kalau tidak bisa mengetahui rahasia mikrokosmos. Itulah sebabnya kenapa Nabi dan Nabi terlambat. Karena selalu memulai dari dirinya sendiri. Coba kalau Nabi hanya menghabiskan wakunya untuk mencacimaki, menyerang para pemimpin yang menyembah berhalai. Tidak akan terjadi perubahan. Jadi, ketika muncul bangkit di tengah-tengah mereka, Ash'qaha orang yang paling celaka. Orang paling celaka artinya tidak ada lagi teladannya yang bagus. Semua teladannya hanya yang buruk-buruk saja. Sehingga kemudian mempercepat runtuhnya, rusaknya sebuah masyarakat. Sebetulnya di Mesir pada saat itu sudah tidak bagus. Tapi muncul Fir'aun, maka kemudian mempercepat keruntuhan peradaban Mesir kuno itu. Begitu ya dengan Babylonia. Dengan munculnya Namrud, maka kemudian Namrud menjadi mempercepat runtuhnya kerajaan Babylonia setelah Nabi Ibrahim hadir di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian, salah satu ontanya Allah dulu. Karena kenapa kemudian mereka dibinasakan? Apa dasarnya? Mereka meminta kaumnya memprovokasi umatnya, mengajak anggota masyarakatnya untuk membangkang lurhaka kepada Nabi Suley. Nabi Suley mengatakan, ini ada ta'allah, makatlah majaan program guna. Tapi pemimpin justru mengatakan komunisimu dan aplikatan oleh Nabi Suley itu hanya menjidak. Itu saja NATO. Itu hanyalah cerita doang. No action, talk only. Kira-kira begitulah. Itu hanya bicara doang. Pepesan kosong saja. Maka mari kita membuktikan bahwa ontanya Nabi Suley itu tidak ada apa-apanya. Maka mereka kemudian menangkap ontanya Nabi Suley, lalu menyembelihnya. Maka berkatalah Rasulullah kepada mereka. Rasulullah yaitu Nabi Suley. Kepada mereka. Ingat kaum Samud itu kita sudah bahas tempatnya di Saudi sekarang. Antara Madinah dengan Syria sana. Dengan Mediteranean. Sekarang masih ada tempatnya Madain Suley. Maka Rasulullah maka Rasulullah maksudnya Nabi Suley berkata kepada mereka. Wai kaum pu, na kata Allah. Ini ada ontanya Allah. Na kata Allah. Onta, onta betina Allah. Jadi Bapak-Ibu sekalian ingat yang disandarkan kepada Allah adalah onta. Dan berjenis kelamin betina. Na kata Allah. Ini adalah onta betinanya Allah. Di mana letak kemuliaannya ketika ini disandarkan ke sini Pak Uuskalian. Ini disandarkan ke sini Allah. Dalam kaedah bahasa Arab ini namanya mudaf, mudafun ilaih. Ini mudafnya, ini mudaf ilainya. Mudaf ini yang disandarkan, ini yang disandarkan, ini yang disandarkan kepada Allah. Jadi naqa ini disebut luar biasa. Kenapa? Karena sandarnya kepada Allah. Sama dengan Rasul, Rasulullah. Sama dengan baik, baikullah. Sama dengan kitab, kitabullah. Itu sama begitu Pak Uuskalian. Sama dengan ruh, ruh Allah. Sama dengan ibad, ibadullah. Jadi ini disandarkan, sesuatu yang disandarkan kepada Allah menjadi mulia sekali. Bahwa kalaupun dia onta, tetapi karena disandarkan kepada Allah, dia menjadi mulia. Begitulah juga pemimpin. Disebut pemimpin itu dari Allah, kalau disandarkan kepada Allah. Seperti khalifatullah, fil'ar. Tapi kalau khalifahnya dipilih manusia, ya bukan khalifatullah. Tidak bisa disandarkan kepada Allah. Tidak bisa dimudafahkan kepada Allah. Tidak bisa mudaf ilaih kepada Allah. Tidak bisa mudaf ilainya itu adalah Allah. Jadi harus Allah yang pilih ini, Allah yang pilih melalui Rasulnya. Jadi walaupun kelihatannya Rasulnya yang pilih, tapi perbuatan Rasul, perbuatan Allah. Jadi kala lahum Rasul, Allah berkata. Ini adalah ontak Allah. Jadi ketika Rasul berkata, ini adalah pemimpin kalian, ya berarti itu adalah pilihan Allah. Karena pilihan Rasul adalah pilihan Allah. Tidak mungkin Rasul memilih sesuatu yang tidak sejalan dengan pilihan Allah Rabbul Alamin. Jadi, berkata lahum Rasul, Allah berkata lahum Rasul, Allah berkata lahum Rasul, Allah kepada mereka, ini ada ontak-ontak Allah. Wasukuyaha, maka biarkanlah dia minum dari buminya Allah, dari airnya Allah. Ini kan bumi-buminya Allah. Ini air, airnya Allah. Kalian berhak minum, ontak ini juga berhak meminumnya. Karena ini adalah ontak Allah. Sukuyaha. tetapi apa yang terjadi jemaah segini secara bahagia kita lihat cerita lain sedikit disini dalam surah Talarah ini surah Talarah surah 7, 7, 3 dan kepada kaum samud Allah kirim kepada mereka saudara mereka itu solehan Nabi Soleh berkata Nabi Soleh Ya kaumi wahai kaum Sembala Allah tidak ada yang berhak kalian sembah selain daripada Allah tidak ada ilah selain daripada Allah saya datang kepada kalian membawa keterangan yang jelas membawa bukti-bukti yang jelas membawa argumen-argumen yang tangguh katakanlah di antara argumennya di antara baina di antara apa namanya mujizatnya adalah hadihi ini nakatullah ini adalah nakah Allah ontabutinanya Allah lakum untuk kalian ayatan sebagai tanda jadi ini adalah nakatullah lakum ayah sebagai ayat mujizat pazaruha maka biarkanlah dia jangan ganggu ontai ini pazaruha biarkanlah dia takkulu fi ardillah untuk makan dari buminya Allah wala tamasuh habisuin jangan engkau mengganggu dengan gangguan yang buruk karena kalau kamu mengganggu faya khuzakum azabun alim pasti Allah akan mendatangkan azab bagi kalian dengan azab yang beri seperti itu baru dikatakan kalian adalah khalifah-khalifah Allah yang dipilih setelah hancurnya kaum sebelumnya yaitu kaum A tetapi apa yang terjadi mereka mengulangi perbuatan kaum A surat Al-Isra ini surat yang ke 17 ayat 59 dan tidak ada yang menghalangi kami kata Allah untuk mengirim Rasul dengan membawa mujizat jadi tidak ada yang mencegah kami tidak ada yang menghalangi kami untuk selalu memberikan mujizat kepada Nabi illa kecuali fakta kenyataan bahwa setiap mujizat orang-orang terdahulu mendustakan ayat-ayat yang datang kepada Nabi mereka itu maka kemudian kami berikan kepada kaum Samud yaitu Nabi Soleh kami berikan kepada kaum Samud sebagai mujizat yang mereka bisa lihat bisa juga diartikan supaya tergugah bahsirahnya supaya tergugah bahsirahnya tetapi apa yang terjadi mereka berbuat zalim terhadap orang-orang itu mereka berbuat zalim terhadap orang-orang itu wamanursilu bil ayati illa takwifah padahal kami mengutus ayat itu illa kecuali takwifah agar mereka takut kepada aku bukan menakut-nakuti supaya mereka takut bahwa ada langit di atas langit ada kekuasaan di atas raja-raja ada Tuhan di atas Tuhan-Tuhan yang mereka sembah wamanursilu bil ayati illa takwifah nah sehingga jumlah sekalian sebagi akhirnya mereka menyembelihnya kita kembali lagi peserta rasulnya berkata ini adalah ontak Allah maka biarkanlah dia minum tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Jumat sekalian mereka menyembeli ontak itu lalu kemudian mereka menyantapnya mereka memasaknya mereka membuatnya berbagai macam jenis masakan mereka memakannya setelah mereka memakannya lalu kemudian mereka datang kepada Nabi Soleh wahai Nabi Soleh kami telah menyembeli ontakmu kami telah memotong-motongnya kami telah membuat menjadikannya makanan kami telah memakannya dengan sangat nikmat lalu dimanakah azab yang kamu janjikan itu kata Nabi Soleh apa kamu benar telah menyembeli ontak itu benar wahai Nabi Soleh mana azab Allah kamu bilang tidak ada kami bahkan telah membuatnya menyembeli dan memotong-motongnya menjadi berbagai macam jenis makanan tapi tidak ada masalah kata Nabi Soleh kalau benar kamu telah menyembeli ontak itu dan telah memakan dagingnya sekarang kembalilah ke rumah-rumah kalian masing-masing makanlah nikmatilah di rumah kalian masing-masing selama tiga hari karena setelah tiga hari dari sekarang azab itu pasti datang mereka tidak percaya mereka menertawakan Nabi Soleh setelah mereka kembali ke rumahnya masing-masing hidup normal seperti sediakala pada hari ketiga maka kemudian datanglah azab itu yang membinasakan mereka semuanya sehingga Madain Soleh kosong melompong seperti tidak pernah diguni orang-orang kecuali fakta bahwa di sana ada peninggalan tempat tinggal mereka setelah sebelumnya tentu diselamatkan Nabi Soleh dan bersama dengan pengikutnya sedikit mereka mendustakan Nabi Soleh mereka mendustakan kata-kata Nabi Soleh lalu menyembeli haknya kembali kepada Onta tadi jadi domirnya berbeda ini adalah kembali kepada Nabi Soleh sedangkan haknya kembali kepada Onta mereka mendustakan Nabinya yaitu Nabi Soleh lalu kemudian mereka menyembeli Onta sehingga apa yang terjadi akibat daripada satu mendustakannya lalu kemudian menyembeli Onta maka kemudian maka Allah kemudian membinasakan mereka Tuhannya membinasakan mereka Allah membinasakan mereka disebabkan Nabi Zambim kedosa mereka jadi Bapak Ibi bisa bayangkan hanya menyembeli Onta Nabi Soleh sudah demikian dibinasakannya Bapak Ibi bisa bayangkan bagaimana dengan orang di akhirat yang terlibat dalam pembunuhan orang-orang suci terutama keturunan-keturunan Nabi cucu-cucu Nabi yang waktu kecil itu disayangi luar biasa Nabi Soleh Al-Hasan Al-Husayn naik di punggungnya tetapi setelah Nabi wafat mereka membunuhnya Al-Hasan mereka racun Al-Husayn kita tahu semuanya mereka bunuh dengan cara sangat sadis di Karbala membunuh saja Onta Nabi Soleh sudah cukup jadi alasan lalu kenapa tidak semua dibinasakan sekarang karena Allah memberikan sempatan kepada semuanya untuk menyempurnakan jiwanya maka kita mendapatkan deponi sawah di sini apa artinya sawah sehingga habislah dosa-dosa itu jadi yang menyebabkan mereka dibinasakan kenapa karena dibinasakan karena dosa-dosa mereka nah tetapi akhirnya apa yang terjadi mereka dibinasakan semuanya sawah jadi kata-kata sawah itu harusnya dilakukan tanpa melanggar perintah Allah jadi fasawah itu adalah dengan menghilangkan dosa-dosa barulah kita bisa menyempurnya fasawah ingat tadi wa nafsir wa ma sawah itu sama tulisannya fa di sini hanya tambahan jadi wa nafsir wa ma sawah fa alhamaha fujur al-taqwa nah ketika mereka dibinasakan akibat dosa-dosa mereka sehingga mereka rata dengan tanah wa la ya khafu kebaha apa sebabnya karena mereka tidak pernah takut mereka tidak pernah takut akibat dari perbuatan mereka seperti tadi kita lihat di surat al-araf untuk membuat mereka takut tetapi mereka tidak takut wa la ya khafu kebaha maka Bapak Ibu sekalian marilah kita melatih jiwa kita untuk takut kepada setiap akibat perbuatan zambun yang kita lakukan karena selalu ada akibatnya karena akibat ini akibat oh keba itu akibat setiap zambun setiap zunub yang kita lakukan itu pasti ada akibatnya maka marilah kita melatih ketakutan kita dan puasa ini adalah melatih ketakutan kita agar kita jangan sampai diperlakukan seperti kaumnya Nabi Saleh yaitu kaum Samud dimana ketika mereka mendustakan dan menyembeli orang tanya terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya dipersilahkan Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Alhamdulillah Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 kembali kepada semangat berkuasa kita di gilaan yang mulia ini kemudian pada ayat tukasan 15 tadi walaikah al-kambara maka tanda-tanda kebesaran pada hari wadir tadi berlaku ada satu makhluk Allah yang mencabar seperti mana cabaran kaum Al-Nabi Saleh tadi maka lantas immediately spontan turun kepada dia seorang sedangkan yang lain apakah bermaksud mafum mufalafahnya mereka diberi tangguhan yang sebenarnya menepik tambahkan perbanyakan dosa-dosa apabila mengingkari ataupun mahjura kepada wilayah imam tadi beri pencerahan dan teguran kepada kami baik-baik terima kasih jadi Allah ingin menjelaskan kepada kita di surat di ayat ayat awal tadi yaitu ketika Allah SWT berfirman di sini di ayat sebelumnya ini demi nafs dan apa-apa yang membentuknya fa'alhamah fa'alhamah fujurah wa taqwah fa'alhamah fujurah wa taqwah jadi nafs dan apa-apa yang membentuknya fa'alhamah fujurah apa yang dimaksud dengan fujurah wa taqwah sebetulnya fujurah di sini adalah ketika kita menjauh daripada wilayah taqwah adalah berwilayah jadi nafs ini akan menyempurna apabila dia berwilayah dan akan menjadi semakin cacat apabila dia fujur dan apa wujud daripada fujur zambun tadi bi-zambihim jadi 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 dosa itu adalah mengundang kebinasaan dosa itu mengundang penderitaan dosa itu mengundang azab Allah SWT maka fujur ini adalah melawan daripada taqwah fujur artinya melawan wilayah tadi kita lihat kenapa mereka disebut mendustakan fakadzabuhu akarwa karena artinya tidak mau berwilayah kepada Nabi Soleh tidak mau masuk di dalam payung kenabiannya Nabi Soleh tidak mau masuk dalam wilayah keimamahannya kehalifah daripada Nabi Soleh padahal itulah imsah karena ditunjuk oleh Allah SWT tapi mereka fakadzabuhu mereka mendustakannya dibuktikan dengan fa'akaruhah menyembeli ontah tersebut jadi inilah pentingnya berwilayah jadi kita mengambil keputusan bahwa tidak bisa kita sawwaha menyempurnakan disini kalau kita tidak berwilayah dan inilah makhluk pada kata di ayat-ayat sebelumnya yang kita sudah lihat seperti ini seperti ini kenapa? karena inilah yang dirustakan berarti dia keluar daripada payunya daripada wilayah baginda dari wilayah dari wilayah dari wilayah itu mendustak tidak berwilayah kepadanya maka Bapak sekalian diantara hal yang sangat penting di dalam beragama adalah berwilayah kepada Nabi dan Rasul atau orang-orang sahas soleh yang menjadi pelanjut Nabi dan Rasul karena kalau ditunjuk oleh Rasul tadi hakikatnya ditunjuk Allah jangankan manusia bahkan onta pun kalau ditunjuk Allah maka onta itu menjadi nakatullah jadi harus ditunjuk oleh Rasul karena ditunjuk Rasul hakikatnya ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak berwilayah kepada ontanya jadi onta saja perlu berwilayah tadi seandainya mereka berwilayah kepada ontanya Nabi dengan tidak menyembelinya dengan menyayanginya dengan membiarkannya minum maka tentu kemudian tidak akan diazam dengan kata-kata berikutnya lagi boleh tak terangkan dari segi perkataan dalam Al-Quran itu perkataannya dari segi bahasa Arab pengertian bahasa Arab dan juga makna bagi kaum Nusantara perkataan perkataan anak laknat ok ya nah jadi yang ditanyakan Pak urhan di bahasa Melayu sudah dipakai jadi kita sudah pakai minimal di setenggara di Bunai Darussalam di Tain juga di Singapura juga jadi kata-kata masalah Anah salah Anah baiklah anak 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 yal'an 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 yang di laknat semayanya mal'un mal'un jadi yang di laknat memang mal'un mal'un Seperti contohnya dulu, kita ada cerita malingkundang. Saya kira di Singapura, di Malaysia, biasa dibaca juga cerita malingkundang. Ada cerita malingkundang. Malingkundang ini ceritanya kan dilaknat, dikutuk oleh ibunya. Karena malingkundang ini adalah perantau dari Sumatera Barat, dari Minang. Lalu kemudian setelah berantau, maka kemudian dia berhasil dalam perantauannya, berhasil jadi kaya raya, punya perahu sendiri, kapal sendiri. Tetapi ketika dia sudah kembali ke kampung halamannya, merapat ke pelabuhan, itu kapal besarnya, maka datanglah seorang ibu-ibu tua dengan pakaian yang musuh. Buktu juga mendekat ke perahu itu. Tapi karena ibu itu pakaiannya musuh. Lalu kemudian yang ada di perahu ini pakaiannya semuanya dalam pakaian mewah, pakaian-pakaian pandi ingrat. Lalu kemudian, kalau itu ada ibunya, dia tidak menyebabkan membentaknya supaya jangan mendekat di perahunya. Seperti itu. Akhirnya setelah ibu itu menangis-nangis, wah anakku, saya melahirkan kamu dengan bersusah payah, saya mendoakan kamu sudah berhasil. Sekarang setelah kau berhasil, kamu justru memperlakukan seperti ini kepada ibu. Maka ibunya kemudian mengutuknya. Akhirnya cerita-akhirnya, pak. Akhirnya cerita. Katanya tidak ada. Cerita-akhirnya, lalu kemudian setelah ibu mengutuknya, lalu kemudian menjadilah dia batu. Batu maling kundang. Si maling kundang. Di Sumatera Barat sana. Jadi jemaat sekali itu memang kutuk. Jadi sudah ada sebetulnya. Jadi cerita maling kundang itu telah dikutuk. Di Jawa juga ada cerita tangkuban perahu juga, kutukan juga. Jadi cerita kutukan di wilayah kita ini banyak sekali cerita-cerita. Orang yang dikutuk menjadi batu, menjadi macam-macam. Ada yang dikutuk jadi hewan. Di dalam Al-Quran itu ada yang dikutuk. Dikutuk jadi babi atau monyet. Seperti pada Bani Israel. Kunu kiradatan khasin. Jadilah monyet yang hina. Jadi itu dikutuk namanya. Jadi katalah ini dikutuk sebetulnya. Ini bahasa Arab makna kalau bahasa kita ini kutuk. Kalau kutuk itu bahasa Melayu murni. Kalau dilaknat sudah menggunakan bahasa Arab. Seperti itu. Dan Allah itu melaknat. Jadi Allah melaknat. Karena Allah melaknat, maka kita harus menggunakan akhlak Allah. Jadi melaknat itu akhlak Allah. Kita sampaikan melaknat Allah. Karena kalau kita melaknat. Berarti kita menolak kejutan itu. Yang memang. Kalau itu berarti kita membiarkan, membenarkan, salut secara diam-diam. Bapak-Ibu sekalian sayangnya ini sudah terbuka. Ini internetnya agak lele. Terputus-putus Ustara. Ya memang ini seternya kurang bagus. Maaf sekali. Jadi kita lihat 93. Kita lihat laknat di sini. Siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja ini? Membunuh seorang mu'min dengan sengaja ini. Cucu Nabi pula. Siapa yang membunuh seorang mu'min? Muka tidak sengaja dengan sengaja. Maka apa jazah? Apa hukumannya? Satu, jahannamu khalidantia. Neraka jahannam kekali dalamnya. Karena ontas saja dibunuh tadi, luar biasa. Lagi kalau orang mu'min nanti pun jahannamu khalidantia. Kedua, wa gadibah Allah alaihi. Allah memurkainya. Ini murkah. Gadibah itu marah. Allah murka kepadanya. Allah marah kepadanya. Kalau murka kali nanti. Wa la'anahu. Dan Allah melaknatnya. Jadi ini perbuatan Allah. La'anah ini adalah pelakunya dia. Fa'ilnya adalah Allah. Fa'ilnya kembali kepada Allah tadi. Jadi Allah melaknatnya. Ini Allah kembali ke sini. Gadibah Allah wa alaihi wa ala'anahu. Dan Allah melaknatnya. Hunya orangnya tapi pelakunya adalah Allah. Allah melaknatnya. Jadi artinya apa? Salah satu perbuatan Allah adalah melaknat. Dan yang namanya kekasih Allah itu adalah berakhlak dengan akhlak Allah. Terkenal dalam bahasa Arab. Tahallub biakhlakillah. Berakhlak dengan akhlak Allah. Seperti itu. Jadi dengan demikian melaknat itu kalau kita bahasakan mengutuk. Dan ini sudah dipakai di Pemimpin Dunia. Kalau ada misalnya biasa pengumuman. Pemimpin Dunia mengutuknya. Keras. Kalau tidak salah bahasa Inggrisnya. Itu adalah melaknat. Seperti itu. Nah Bapak-Ibu sekalian ada lagi yang lain? Kalau tidak ada apa-apa sekalian berarti kita akhir sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi agak berisi. Karena tadi kebetulan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.